Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat Kita bertemu kembali Dalam pelajaran matematika Mengenai luas dan volume Bangun ruang sisi datar gabungan Sebelum kita mulai Kita membaca sholawat dulu Supaya nanti ilmu yang kita Peroleh barakah Allahumma sholat ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Perhatikan soalnya Bangun ini terdiri dari Yang bawah itu balok Kemudian yang atas adalah Prisma segi 4 Ada pun Ini albit diketahui 10 cm Kemudian BC 8 cm Kemudian segi adalah 6 cm Nah untuk Jika Karena ini dari atas Ke bawah Dari atas ke bawah itu 9 Sedangkan ini 6 Maka Jk Atau tinggi dari Segitiga Jfg yaitu T3 Nah kalau ini 3 Jkf itu berlaku Teorema Pitagoras Ini panjang Fk nya adalah Separuh dari 8 Berarti 4 Menggunakan triple Pitagoras Maka Jf adalah 5 Prisma Yang ditanyakan Prisma segitiga Yang ditanyakan Luas permukaan Bangun di samping Luas permukaan Bangun Di samping Nah ini yang sama dengan Abfe Itu ada 2 Berarti 2 Kali 10 Ya Kali 6 Tambah Yang sisi kanan kiri Ada 2 Berarti 2 Kali 8 Kali 6 Kemudian yang bawah Ya 10 Kali 8 Kemudian yang tampak Yang atas Itu adalah 2 segitiga Berarti 2 Kali setengah Kali alasnya adalah Fk 8 Kemudian tingginya adalah Jk yaitu 3 Ya Ditambah Yaitu 2 Persegi panjang Efji Ya 2 Kali 10 Ini Ef 10 Kemudian Jf nya yaitu 5 Ya Kita hitung bersama-sama Ya 2 Kali 6 Yaitu 12 Kali 10 120 Ya 2 Kali 6 12 12 Kali 8 Ya Yaitu Ini 6 Ini 96 Ini 80 Ini Disederhanakan Ya 8 Kali 3 Yaitu 24 Kemudian 2 Kali 5 10 10 Kali 10 100 Ya Nah Ini dengan ini Yang mudah dulu Ya 200 Kemudian ini Ini dengan ini Berapa Ya 120 Ditambah 100 Berapa 0 2 4 20 4 4 20 cm Persegi Bisa dipahami Ya Anak-anak Ya Kalau yang ditanyakan Luas Berarti Luas bagian Yang tampak Saja Yang tidak tampak Tidak perlu Dihitung Supaya Disubrate Saya ucapkan Terima kasih Dan cita-citanya Tercapai Sukses Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih